Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Harap kita selalu bergembira Karena bukan sekedar kemeriahan Natal Atau bukan hanya sekedar kita menikmati bagaimana setiap acara Natal Kita boleh nikmati dengan baik Tapi kita bergembira, kita bersuka cita itu Karena memang betul-betul makna Natal yang terus hidup dalam hati setiap kita Sudah saudara, sebagaimana tema kita saat ini Yaitu Immanuel Allah beserta kita Immanuel, tentu Bapak Ibu Saudara semua tahu Yang berarti Allah menyertai kita Ini kan sebenarnya berita yang disampaikan sama Seperti malaikat Tuhan pada Yusuf Tunangannya Maria Yang sering kita dengar dalam kotbah-kotbah malam Natal Ataupun di dalam perayaan Natal Jadi kalau mau berbicara Awalnya itu tuh pas saat Yusuf sedang mempertimbangkan Sedang ya bisa dibilang lagi galau-galaunya Begitu ya akan menceraikan Maria dengan diam-diam Kenapa saudara? Karena ternyata Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri Nah ini kan kisah yang semua orang Kristen itu sudah sangat-sangat tahu Bapak Ibu Saudara bahkan beberapa waktu lalu gitu ya Dalam kaya Natal Bahkan beberapa minggu-minggu Advent gitu ya Sempat membahas tentang kisah Maria dan Yusuf ini Tapi ya bagi mereka Tentu ini merupakan sebuah dilema besar gitu ya sebenarnya Pasti kita semua tahu Nah ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu saudara Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata apa saudara? Tentu Bapak Ibu Saudara ingat Ya Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari roh kudus Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Sudah sebenarnya kata Immanuel begitu ya Kalau di dalam Injil Matius 1 ayat 23 yang kita baca tadi Itu yang berasal dari bahasa Ibrani Immanuel Kata Immanuel berasal dari kata Im yang berarti bersama dan El yang berarti Allah Jadi Immanuel artinya Allah menyertai kita Konsep mengenai Immanuel adalah Rancangan Allah yang ajaib yang bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa Bahkan Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan upah dosa itu adalah maut Mati Ini sangat memberikan sekali Saudara Nah untuk itulah Tuhan Yesus Kristus Sang Mesia Sang Immanuel yang melahir ke dalam dunia ini Untuk apa? Tujuannya Sangat mulia Saudara Untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa Saudara Immanuel yang artinya Allah menyertai kita Itu berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia Kita bisa lihat juga di dalam Injil Yohanes 3.16 Yang mengatakan apa? Tentu Bapak Ibu Saudara ingat ya Ini seringkali setiap lingku itu selalu kita ingat ayat ini Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidung yang kekal Ini janjinya Ini tujuannya Saudara Dan kalau kita berani melihat apa yang ada nih sebenarnya Saudaranya Sampai detik ini Bahkan ketika kita sudah bersama-sama merayakan Natal sekalipun Ternyata masih banyak orang yang menolak Yesus Bahkan tidak sedikit yang mengaku umat Tuhan Begitu yang melecehkan Sang Juru Selamat umat manusia itu Jadi yang saya mau katakan bahwa Ternyata gelar Immanuel itu sendiri ternyata Tidak pernah dimengerti Sepenuhnya oleh umat manusia Kenapa Saudara-saudara? Tentu kita bertanya Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan begitu Tidak ada yang perlu kita khawatirkan Kenapa? Karena dia Immanuel Dia Immanuel yang kekal Saudara Kiranya Bapak Ibu Saudara Di dalam Tuhan Dalam suasana Natal Dalam kebahagiaan Natal Bahkan dalam persiapan kita untuk menyambut tahun yang baru Tahun 2023 Kita tetap yakin dengan teguh Bahwa dia Sang Immanuel sungguh menyertai kita selalu Sampai pada sepanjang masa Sekali saya ingin mengucapkan selamat Natal 2022 Dan menyambut tahun baru 2023 Dengan penuh pengharapan Di dalam Kristus Sang Immanuel Tuhan Yesus memberkati kita Amin